Kota Binjai Kota Binjai merupakan salah satu kota yang terletak di Sumatera Utara. Sejak zaman dahulu Kota Binjai terkenal sebagai daerah dagang. Hal ini karena wilayah Kota Binjai terletak di daerah strategis jalur lintas Sumatera. Jalur ini menghubungkan kota dan kabupaten di Sumatera Utara, seperti Kota Medan dan Kabupaten Langkat, dengan Provinsi Aceh. Pada zaman dahulu Kota Binjai merupakan tempat berkumpulnya para pedagang dari dataran tinggi Tanakaro dan pedagang dari Langkat. Mereka saling menukarkan barang yang dimiliki. Di Kota Binjai pula para pedagang tersebut bermalam sebelum pulang ke daerah masing-masing. Untuk itu para pedagang itu menamakan kampung ini Binjai. Binjai ialah sebuah kota, dahulu daerah tingkat 2 bertaraf Kota Matya. Di provinsi ini Sumatera Utara Indonesia, yang terletak 22 km di sebelah barat medan kota provinsi ini. Sejak lama bandar ini telah digelarkan sebagai Kota Rambutan, disebabkan rambutan Binjai terkenal untuk rasanya. Bahkan rambutan Binjai telah tersebar dan ditanam di berbagai-berbagai tempat di Indonesia, seperti Blitar dan Jawa Timur menjadi komoditi unggulan daerah tersebut. Sebelum mencapai status Kota Matya, Binjai adalah ibu kota Kabupaten Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Kota ini bersempadan dengan Kabupaten Langkat di sebelah barat serta utara dan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur serta selatan. Binjai merupakan salah satu daerah dalam proyek pembangunan pembidang yang meliputi kawasan Medan, Binjai dan Deli Serdang. Pada masa ini, Binjai dan Medan dikaitkan dengan bandar Aceh melalui lebuh raya lintas Sumatera dan oleh sebab itu Binjai terletak di dalam sebuah daerah yang strategis. Ada cerita dari versi lain yang menceritakan bahwa Kota Binjai berasal dari sebuah kampung kecil di pinggir Sungai Binjai. Pada upacara adat dalam rangka pembukaan kampung tersebut diadakan pada sebuah pohon yang memiliki batang besar yang berdiri kokoh di pinggir Sungai Binjai. Di sekitar pohon Binjai yang besar itulah kemudian dibangun beberapa rumah yang lama-kelamaan menjadi besar dan iwas yang akhirnya berkembang menjadi bandar atau pelabuhan yang ramai didatangi oleh tongkang-tongkang yang datang dari Stabat, Tanjung Pura dan juga dari Selat Malaka. Kemudian nama pohon Binjai itulah yang akhirnya melekat menjadi nama Kota Binjai. Konon Pohon Binjai ini adalah sebangsa pohon embacang dan istilahnya berasal dari bahasa Karang. Kota Binjai dahulunya terletak di antara dua kerajaan besar, yaitu Kesultanan Delhi dan Kerajaan Langkat. Inilah yang membuat Kota Binjai menjadi kota yang didominasi oleh suku Melayu. Kota Binjai merupakan daerah yang beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Di Kecamatan Binjai selatan curah hujannya cukup besar dibanding dengan kecamatan lainnya, yaitu 214 mm per 14 hari hujan, diikuti dengan Kecamatan Binjai Barat 207 mm per 8 hari hujan. Binjai sejak lama dijuluki sebagai kota rambutan karena rambutan Binjai memang sangat terkenal. Bibit rambutan asal Binjai ini telah tersebar dan dibudidayakan di berbagai tempat di Indonesia seperti Blitar Jawa Timur yang kini menjadi komoditi unggulan daerah tersebut. Blitar Jawa Timur yang kini menjadi komoditi unggulan daerah tersebut. Blitar Jawa Timur yang kini menjadi komoditi unggulan daerah tersebut. Belumnya. Blitar Jawa Timur yang kini menjadi komoditi unang di Indonesia. Jawa Timur yang kini menjadi komoditi unang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.